Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama saya Manny, video kali ini kita akan membahas salah satu makeup nih yang pastinya untuk kaum wanita nih pasti pernah banget untuk pake atau kalian pasti pake di keseharian kalian nih ya nah kita akan membahas perbedaan dari yang namanya bedak tabur dan juga bedak padat nih jadi untuk kalian yang mesti bingung nih mau pilih bedak yang apa misalkan mau pilih bedak tabur atau bedak padat nih gak tau apa aja sih bedanya kalian bisa saksikan video ini sampai selesai ya nih jadi bedak itu kan merupakan salah satu kebutuhan kecantikan untuk setiap kaum wanita nih ya jadi pasti untuk setiap kaum wanita atau setiap wanita tuh pernah dan butuh banget untuk yang namanya pake bedak nah terus juga nah tapi kita nih kadang-kadang suka bingung harus pilih bedak yang apa ya kan misalkan kalian bingung nih mau pilih bedak tabur atau bedak padat nih jadi di video kali ini kita akan bantu kalian untuk bisa pilihin bedak apa yang cocok untuk kalian nih nah jadi sebenarnya bedak padat compact powder ataupun bedak tabur loose powder itu tuh memiliki fungsi dasar yang sama yaitu untuk meratakan warna kulit dan juga untuk membuat kulit lebih menyerap menjadi bisa membuat minyak yang ada di kulit kalian tuh bisa terserap ya atau juga bisa lebih kayak misalkan gak berminyak gitu nih nah kita akan bahas satu yang pertama adalah bedak tabur atau loose powder nih jadi bedak umumnya ini digunakan setelah kalian menggunakan foundation nah kenapa digunakan setelah kalian menggunakan foundation jadi fungsinya itu supaya makeup yang ada di foundation yang ada di kulit aja kalian itu tuh tidak bergeser dan bisa tahan lama nih jadi bisa lebih tahan lama terus juga butirannya itu untuk tekstur sendiri ya butirannya dari bedak tabur itu dia lebih halus dibandingkan bedak padat membuat bedak tabur ini lebih cepat menyerap atau menyamarkan garis halus yang ada di kulit wajah kalian nah terus juga bedak tabur ini memiliki kandungan minyak yang lebih sedikit dibandingkan dari bedak padat terus juga untuk kalian yang mau tampilan kalian lebih simpel natural dan juga cerah nih kalian bisa gunakan bedak tabur karena bedak tabur cocok banget untuk kalian yang suka dengan tampilan natural dan juga simpel nih dan juga untuk bedak tabur dia lebih cocok digunakan untuk kalian yang punya tipe kulit wajah kering eh kulit wajah berminyak nih sorry kulit wajah berminyak ya karena dia bisa menyerap minyak berlebih di wajah kalian nih nah untuk bedak padat sendiri atau compact powder dia itu memiliki lebih banyak kandungan minyak dibandingkan dari loose powder sendiri dan juga dia bisa menyamarkan noda hitam dan juga dia bisa meratakan warna kulit kalian nah untuk tekstur sendiri dan untuk bedak padat dia punya tekstur yang lebih creamy dibandingkan bedak tabur nah makanya kenapa bedak padat itu dia bisa untuk menutupi eh kayak misalkan noda hitam atau juga misalkan menutupi bekas jerawat karena dia punya tekstur yang lebih creamy ya nah juga jika bedak tabur juga memiliki bentuk bubuk maka bedak padat dia punya bentuk yang lebih padat atau complex ya jadi itu kayak bentuknya tuh lebih padat dan complex nah terus bedak padat juga sering digunakan untuk eh touch up make up nih jadi misalkan kalian lagi berpergian ke luar ruangan nih kalian pasti suka touch up karena ya jadi pilihannya itu bagus banget dengan menggunakan bedak padat nih karena kalau bedak tabur itu dia hanya digunakan untuk meng-set eh kulit aja kalian setelah kalian menggunakan foundation supaya foundation kalian tuh gak geser dan juga lebih tahan lama sementara untuk bedak padat dia bisa untuk touch up ya jadi dia bisa digunakan misalkan kalian mau touch up-touch up kalian bisa gunakannya bedak padat nih nah juga bedak padat itu dia memiliki tekstur sedikit creamy kan tadi terus juga dia cocok banget untuk tipe kulit normal atau juga kulit kering nih nah kenapa dia lebih cocok ke kulit normal dan kulit kering karena dia punya kandungan minyak yang lebih banyak dan jadi dia tuh bisa melembabkan kulit kering nih jadi dia bisa melembabkan kulit kalian yang kering dan juga dia bisa untuk menutupi bekas jerawat dan juga noda hitam nih nah kalian mau pilih yang mana nih kalian bisa pilih ya jadi sekarang kalian bisa tahu apa aja bedanya dari plus powder dan juga bedak padat nih nah kita juga mau kasih info di PT natural nusantara otanasa juga punya loh bedak padat dan juga bedak halus bedak padat dan juga plus powder nih jadi untuk PT nusantara sendiri dia punya dua produk ya dari looks dan juga dari more skin jadi kalau untuk bedak padatnya sendiri looks dan more skin ini dia kalau untuk more skin dia punya dua varian aja ya yang nature dan juga bright nah sementara untuk look dia punya punya banyak banget varian warnanya ya jadi dia punya varian warnanya kalau untuk more skin padat padat dia cuma punya varian nature dan juga bright ya nah untuk plus powdernya sendiri nih more skin dan juga look juga punya jadi untuk more skin dia juga punya cuman dua warna ya untuk warna bright dan juga warna nature sementara untuk looks dia punya beberapa warna untuk plus powdernya sendiri jadi kalian bisa sesuaikan dengan warna kulit kali kulit asli kalian ya untuk menggunakan bedak tabur maupun bedak padat sendiri nah untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut atau kalian mau beli produk dari nasa nih kalian bisa dapatkan di distributor atau stokis resmi terdekat di kota kalian ya karena yang asli dan resmi itu hanya di stokis dan juga distributor resmi dari PT Natural Nusantara nih oke sekian dulu video kita hari ini ya jangan lupa like comment dan juga subscribe channel untuk kita jangan lupa juga untuk selalu nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video yang selanjutnya dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax